Halo guys, balik lagi di FC Mobile Indonesia, FC Mobile 2024, apalah itu namanya Oke guys, jadi kali ini mungkin gue akan sharing tentang apa aja sih yang harus dibutuhin dalam sebuah satu squad ya Kita tahu ini squad gue lagi berantakan, apa sih ini namanya, team, satu team, ya satu team squad gue lagi berantakan Jangan lihat squad gue lagi malu, nanti mungkin gue sharing Ini gue lagi jual Benardo Silva, anjay gak laku-laku, gak ada yang mau penyesalan, penjualan, eh pembelian terburuk Jadi kali ini gue akan share dalam satu team sebenarnya butuh pemain apa aja, pemain yang bagaimana aja, seperti apa Tentunya pertama dalam sebuah team, apa nanti gue nulisnya, team squad atau apa gitu Dalam sebuah team butuh pemain-pemain dengan kemampuan paling utama yaitu leadership Salah satu pemainnya harus punya kemampuan leadership, salah satu Gak harus semua, salah satu harus punya leadership Kenapa? Karena ini penting ya, untuk jadi kapten tentunya, untuk jadi kapten Ya untuk jadi kapten bener Ya, player known to inspire the other teammate GK how well he comment his own area Ya, jadi dia bisa buat menginspirasi teman-temannya Buah asal Indonesia nya Cukup penting, karena Di paling gak satu lah, maksudnya dari sebelas pemain Gak ada satu orang yang punya kemampuan leadership Nah tuh Banyak, kalau di penyerang ada Harry Kane Pemain kelandang ada Degat Siapa lagi terus Di belakang ada Newar Back ada Thiago Ada Ruben Dias Ada Si Ronaldo juga punya Itu gak sih? Gak punya dia ya Anjay, gak punya kemampuan leadership Ronaldo Lewa juga gak punya Son Heung-Min Gak punya juga The Bruin The Bruin Nah, The Bruin punya dia Oh, bukan leadership Ini salah satu yang penting ya Leadership Terus Salah satu lain yang tidak kalah penting Adalah Header Power Header Ah, ini dia Power Header Pemain dengan kemampuan power Header Biasanya di Pemain back ya Back tengah Sama ya Striker Striker nih Seperti Lewa Dosky Salibar Ruben Dias Vandic ya Nah, kita lihatnya disini aja coy Nah, Aponso Davies gak punya cu Power Header Ini penting nih Pemain depan, pemain tengah Eh, pemain belakang Ya, gue juga punya ini kayaknya power Header Nah, power Header Leadership Kedua adalah power Header Power Header adalah kemampuan untuk menyundul bola dengan kencang Jadi, kalau ketika corner Corner kick ya Corner tendangan sudut Kalian bisa menang sundulan gitu lah istilahnya Istilah simpelnya bisa menang sundulan Ya Itu Selanjutnya Kalian harus punya lagi yang namanya playmaker Paling gak satu orang Biasanya ada di pemain tengah Siapa ya playmaker Dia balap playmaker nih Ini dia Playmaker Biasanya sih pemain gelandang ya Yang harus punya playmaker Karena dia yang ngolah bola guys Nah, ini disini bisa dibaca nih Player is the focal point for attack And teammates pass the ball to him more often And make more runs when he has the ball Jadi ya Dia yang mengatur pola serangan lah Playmaker Di setiap tim harus punya namanya satu lah Paling gak satu ya Playmaker Gue gak tau juga sih Biasanya gue makanya satu playmaker Tapi kalau Dia kan jadi dua playmaker Dia nanti bakal bingung gak yang ngoper bolanya Karena dia kan jadi focal point Player is the focal point for attack And teammates pass the ball to him more often Jadi lebih sering mau ngeper bola ke dia gitu Karena dia playmaker nya Bagusnya sih kalau gue saranin satu aja ya playmaker nya ya Ya Itu adalah salah satu yang penting lagi ya Salah satu yang penting lagi playmaker Powerheader udah Ah, drive-on powerful, drive-on free kick Nih Ini sebenernya penting Gak penting sih Tapi ya kalau bisa ada Lebih baik ada sih Jadi player Ya ini baca aja nih Player release on power radar Dead placement when talking direct free kick Jadi kemampuan menendang langsung saat free kick ya Powerful, drive-on free kick Kayak Ronaldo nih Siapa lagi yang punya ya Ronaldo Drive-on free kick Eh ini The Bruin Ini gak cuy The Bruin gak punya drive-on free kick Padahal The Bruin harusnya punya drive-on free kick ya Karena dia sering nendang free kick cuy Eh, halan mana punya drive-on free kick Ya itulah ya yang lainnya Harus punya drive-on free kick Oke Selanjutnya adalah yang tidak kagak penting Untuk satu tim kalian Kalian harus punya yang Namanya Defend race punya gak? Enggak punya Willingham punya Ini dia Dive into tackle Karena ini kan dari satu tim Biasanya di back Atau pemain belakang Atau pemain gelandang Sayap kanan Eh, back-back kanan Back-kiri Ini harus punya nih Salah satunya Beberapa pemain lah Jangan satu ya Kalau bisa Dua atau tiga pemain Itu Dives into tackle Jadi Player is known for Constantly going to the ground While attempting a tackle Punya kemampuan tackle yang bagus lah Untuk merebut bola ya Padahal disini Sliding tackle nya 82 Sama Standing tackle Eh, sliding tackle 82 Sama sliding tackle nya 77 Tapi karena punya Dive into tackle Dia jadi Punya kemampuan Merebut bola yang bagus Gitu lah Bisa dibilang Ya Apa lagi ya Dive into tackle Dive Playmaker sudah Kalau ini Finance suit Flare atau apa Nanti gue akan bahas juga sih Tentang ini Salah satu-satu Apa Tentang trades Satu-satu Jadi Ya, ini leadership Udah dijelasin Tadi itu udah dijelasin Fungsi-fungsi dari Trades ini ya Ini long Apa Long throw Long trower Apa Kemampuan Counter attack Dari GK Jadi ketika Lagi Kita lagi diserang Terus Keeper nya Kita berhasil Nangkep bola Kita bisa langsung Ada kemampuan Counter attack Kalau punya kayak gini Bisa melempar Jauh lah Bolanya bisa melempar jauh Langsung melakukan Counter attack Itu sih Ceritanya Begitulah ya Apalagi ya Kalau gak salah Udah sih ya Flare ini Bebas sih Boleh Maksudnya Gak Wajib Ada Gak harus ada Flare Minus Sud juga Gak harus ada Outset Foot Sud juga Gak harus ada Maksudnya Flexible Gitu Gak Yang harus ada Kayak leadership Playmaker Itu kan Harus leadership Playmaker Power Header Juga itu Buat Sundulan Coy Ini harus Harus Speed Dribbler Tidak Terlalu I avoid Wicker foot Tidak Terlalu Team Player Team Player Ini Enggak Juga Sih Karena Dia Cuman Satu Perorangan Gitu Selfish Enggak Player Injurni Prone Juga Enggak Karena Perorangan Bukan Bukan Untuk Satu Tim Bukan Untuk Tim Nah Ini Sih Pahami Sebenernya Selfish Player Is Knowing For Being Selfish Keeping Hold And Protecting A Suit Intimate Enggak Juga Sebenernya Ya Sebenernya Itu Aja Sejauh Gue Lupa Juga Sih Gak Dicatut Dulu Tapi Kayaknya Udah Semua Tadi Udah Semua Masuk Ini Lewis Dunk Ada Aduh Bencet Anjir Kita Lihat Lewis Dunk Ini Drive Into Tackle Powerful Driver Driven Long Passer Limp Prior Tidak Terlalu Karena Dia Hanya Fire Dia Individu Sundulan Def Pokoknya Itu Sih Diving Tickle Sundulan Leadership Powerful Driver Free Kick Terus Apa Tadi Aduh Playmaker Playmaker Kalau Kalau Yang Lainnya Enggak Sih Yang Lainnya Udah Flexible Aja Jadi Itulah Tentang Traits Traits Yang Harus Ada Dalam Satu Tim Kalian Kedepannya Mungkin Gue Akan Bahas Tentang Traits Fungsi Traits 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 Gue Akan Jelasin Kemampuan Kemampuannya Early Crosser Dan Lain Lain Cocoknya Itu Sebagai Pemain Tengah Belakang Gelandang Atau Yang Punya Kemampuan Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Tentang Itu Nanti Bye Terima Kasih